Tidak lolos semifinal AFF, apakah Shin Taeyong akan dipecat? Ketua PSSI yang kerap disapa Iwan Bule, menilai penampilan timnas Indonesia U19 sejatinya sangat baik. Kendati gagal lolos ke semifinal piala AFF U19 2022 dengan cara yang begitu menyakitkan. Dari lima laga, Indonesia tidak pernah kalah dan merauk tiga kemenangan. Skuad berjuluk Garuda Nusantara juga menjadi skuad tersubur turnamen dengan membuat total 17 gol dan hanya kebobolan 5 gol. Tim asuhan Shin juga dianggap cukup tangguh meski dilakukan rotasi untuk menjaga kondisi fisik pemain di tengah jadwal padat. Di luar dugaan, ketika pemain cadangan dimainkan, ternyata kualitasnya hampir sama dengan pemain inti. Berarti Shin betul-betul mempunyai talenta luar biasa. Anak-anak juga memiliki kemistri dengan dia, tutur Iryawan, seperti dilansir dari antara. Meski keluar sebagai tim paling produktif di grup A, timnas Indonesia U19 dipastikan tersingkir dari piala AFF U19 2022 karena kalah, head-to-head, dengan Vietnam dan Thailand. Hasil imbang 1-1 di laga Thailand U19 versus Vietnam U19 membuat timnas Indonesia U19 gagal melaju ke semifinal piala AFF U19 karena kalah head-to-head dalam kelas men mini antar tiga negara. Walaupun demikian, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, atau PSSI sudah menentukan nasib pelatih Shin Taeyong setelah gagal membawa timnas Indonesia U19 melangkah jauh di piala AFF U19 2022. Menurut Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, posisi Shin Taeyong di kursi pelatih timnas Indonesia tetap aman kendati target menjuarai piala AFF U19 2022 dipastikan gagal. Shin masih terus melatih timnas. Karena kami melihat perkembangan anak-anak luar biasa, ujar Mohamad Iryawan di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Minggu, 10 Juli 2022, malam.